Halo, masih bersama catatan Nat-Nat Udaranya sudah dingin di tempatku Jadinya aku bikin Ini loh Merah delima dari Water chestnut ceritanya Jadi aku itu punya Dua kaleng kecil water chestnut Terus Aku sudah cuci bersih Aku potong-potong kecil-kecil ceritanya Terus Terus aku Beri sekitar 7 sendok makan Tepung tapioca Nah, untuk water chestnutnya Yang sudah dipotong-potong ini Diberi dua tetes Pewarna-warna merah ya Jadinya seperti ini Teman-teman Nah, setelah menjadi merah merona Seperti ini Taruh ditampah uleni Sampai betul-betul Kalis Waduh, kok kalis ya Ceritanya Salah ini Nggak sampai merata ya teman-teman Jadi seperti ini Memakai tangan aja Biar Tidak licin Jadi warna-warna merahnya itu Tertutupi Sejadinya seperti ini Terus Nah Rebus air Sampai mendidih ya Jadi Tidak pakai ukuran Jadinya seperti ini Masukkan teman-teman Nah Waktu sudah naik semuanya itu Airnya itu Nah Waktu naik seperti ini Airnya dibuang setengah Jadi Kalau sudah dibuang setengah Ceritanya itu Diberi santan Yang kecil ya Atau mau diberi santan yang Besar juga boleh Terserah ini Kalau saya pakai santan yang Ukuran kecil saja Diberi 6 sendok makan gula Terus Diberi juga Garam sedikit Terus Aku berikan Vanila bubuk juga Ceritanya Jadi Merah delima Seperti Delima asli ya Yang asli kecil-kecil Tapi Buatan saya ini Aduh Gendut-gendut Ceritanya Inilah ceritaku teman-teman Jadi gampang sekali ya Jadi teman-teman Bisa bikin Gampang sekali Kalau gak punya Water chestnut Bisa pakai pengguang Yang potong-potong